Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seseorang di blog yang menanyakan tentang apa itu split payment. Jadi kalau kamu nemuin sebuah barang di e-commerce seperti di Sopi, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain, dengan harga yang sangat murah namun ada tulisan split payment di sananya, itu artinya harga barang tersebut bukanlah harga aslinya. Split payment itu seperti namanya, split payment yang artinya pembayaran yang di-split atau dibagi ke beberapa cara pembayaran. Contohnya seperti ini, misalnya ada iPhone dengan harga 12 juta, kemudian ada seseorang yang ingin beli dengan sistem kredit. Tapi karena limit kreditnya hanya 10 juta, maka pembeli tersebut meminta si penjual untuk melakukan split harga. Dan si penjual pun akhirnya melakukan pembagian harga dari iPhone tersebut, yang satu 10 juta dan yang satunya lagi 2 juta. Nantinya si pembeli bisa membayar yang 10 juta dengan sistem kredit, dan yang 2 jutanya lagi dibayar secara cash. Jadi dengan seperti ini tidak ada pihak yang dirugikan ya. Si pembeli tetap bisa mendapatkan iPhone tersebut, dan si penjual pun tetap bisa menjual barangnya dengan harga 12 juta. Karena di e-commerce-e-commerce di Indonesia saat ini belum ada fitur untuk split payment, maka transaksi split payment biasanya terjadi berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Intinya split payment itu pembayaran atau harga yang dibagi-bagi agar si pembeli bisa menggunakan beberapa metode pembayaran dalam satu transaksi. Dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Udu Riri. Ciao!